Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat dengan channel Korazio Official Dan bagaimana kabarnya sahabat sekalian Semoga saat ini yang sedang menyaksikan video ini Dalam keadaan sehat walafiat Amin Hari ini saya di daerah Bekasi Bertemu dengan pedagang toge goreng Bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan makanan toge goreng ini Untuk itu ikuti terus video-videonya sampai selesai Serta bahan apa saja yang digunakan Dan cara masaknya nanti kita ikuti saja Sudah lama dagangnya bang? Baru Baru? Harian 2 bulan Masa sih? Tadinya? 2 bulan Baru Sekarang-sekarang baru ada dulusan nyarinya Saya tahu ketemunya di Jakarta Timur dulu Oke direbus Ini bikinnya bagus ya modelnya Modelnya Keliling-keliling gak sengaja Tapi suka ya? Suka gini Biasanya saya suka dihitungu di alun-alun samping Oh iya, alun-alun lengkap Tapi sore kan? Enggak, siang Kalau pengen makan toge goreng adanya di situ doang Alun-alun depan rumah sakit atau gimana? Iya, tapi yang sebelah kanan udah putar balik Oh, sebelah masjid Oh, sebelah masjid? Iya Sudah putar balik ini Selam malam rame banget Aku pakai tahu juga Toge goreng ini terbuat dari toge Meskipun namanya toge goreng Namun aslinya direbus Dikasih mie, daun kucai, dan tahu, serta oncom Dan dihidangkan dengan ketupat Lalu disiram dengan bumbu yang terbuat dari tempe dan touco Sepertinya ada dua jenis toge goreng Yaitu yang khas betawi dan bogor Kalau yang ini adalah khas bogor Tapi memang sama-sama menggunakan toge sebagai bahan utama Ya udah, nggak apa-apa, nanti makan gampang dulu Pakai basuh nggak bu? Jakarta adanya dulu Saya kan nyari-nyari yang kayak gini Yang unik-unik kan Dami Juhi Kalau asinan betawi banyak disini Alat yang dipakai untuk memasaknya juga unik Seperti ini bentuknya Dan untuk harga pun relatif sangat terjangkau Untuk makanan rakyat seperti ini Ini harganya seporsi 12.000 rupiah Kalau masuk sebelah kanan kan? Iya Cuman dia kayak gitu kan Saya udah pernah masukin Youtube dulu Kok-kok-kok Youtuber Banyaknya 15.000 Itu asinan Iya asinan betawi Dulu saya nggak bisa membedain mana asinan betawi Mana bogor gitu Kalau sekarang udah tahu Kalau bogor kan manisan namanya itu Kalau bogor kan ada itunya Sawi asinnya Kalau ini kan ada juga Kalau itu adanya Suka apa sih daun selada Kalau bertahunan Ada bu itunya yang asin juga Iya tapi beda-bedanya Ada yang daun selada Oh iya sahabat Apakah ada makanan seperti ini Di daerah sahabat sekalian Jangan lupa tulis Komennya di kolom komentar ya Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Meskipun ini Makanan khas dari Jakarta dan Bogor Namun hampir dipastikan Kedua daerah tersebut Sudah jarang pedagang yang menjual makanan ini Makanya Alhamdulillah Hari ini saya bisa bertemu dengan Pedagang puliner yang langka ini Yang beli biasanya minta dibungkus saja Untuk dibawa pulang Hal ini disebabkan karena tempatnya yang kurang lebar Atau sangat sempit untuk parkir Apalagi untuk makan disini Dan kebetulan ini adanya di depan sebuah klinik Sehingga sangat ramai Terima kasih sahabatku sekalian Yang sudah mau menonton video ini Dari awal sampai akhir Dan bagi yang baru menemukan channel Korezo Official ini Atau yang belum subscribe Mohon bantu untuk subscribe channelnya Di like video-video Serta jangan lupa Nyalakan juga lonceng Supaya tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari channel Korezo Official Baik sahabat Terima kasih atas segala perhatian Dan saya mohon maaf juga Atas segala kekurangan Dalam video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Terima kasih telah menonton